Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Rohana Rasita Dari kelas 1E MPM 2281 172 Baiklah di video ini saya akan menjelaskan Tentang pengertian Memori jangka pendek dan memori jangka panjang Selamat menyaksikan Pengertian Memori Memori atau daya ingat adalah Kemampuan untuk menyimpan Informasi dan informasi tersebut Dapat dipanggil kembali Untuk dapat dipergunakan Beberapa waktu kemudian Tooling dan Create 2000 Mendefinisikan memori Sebagai kemampuan untuk Mengingat peristiwa Masa lalu dan membawa fakta Belajar dan ide-ide Kembali ke pikiran Tahapan Memori 1 Penyandian and charging Pemasukan pesan ke dalam ingatan 2 Penyimpanan atau stroke 3 Pengambilan retifel Pengingatan kembali apa yang telah disimpan Kegagalan dalam pengingat sesuatu Dapat disebabkan karena gangguan Pada salah satu ketiga proses diatas Melheb 1949 Ingatan dibedakan atas ingatan jangka pendek Short Trememori Dan ingatan jangka panjang Lortemori Ingatan jangka pendek adalah Proses aktif yang berlangsung terbatas Tidak meninggalkan bekas Ingatan jangka panjang Dihasilkan oleh perubahan Struktural pada sistem Sarab yang terjadi Aktifasi berulang Terhadap Lingkaran Neuron atau Lebsauron Memori jangka pendek Memori jangka pendek ialah Kemampuan seseorang untuk mengingat kembali Informasi yang diberitahukan kepada Atau detik sebelumnya Informasi yang tidak dikirim ke memori jangka pendek Akan cepat menghilang selamanya WD Travis 2007 Dalam memori jangka pendek Informasi yang tidak terbentuk Kesan Menarik atau via Melainkan menjadi Bentuk penyediaan Seperti dalam bentuk Kata atau Frase Materi ini kemudian dikirim ke memori Jangka panjang Atau jika tidak dikirimkan Memori ini akan menghilang Untuk selamanya World Trace 2007 Memori jangka pendek Sorting memori Hanya mampu menyimpan informasi Selama sesaat Kira-kira selama 30 detik Meski beberapa ilmuwan berperdapat Bahwa interval waktu maksimum Dapat meningkat menjadi Beberapa menit Dalam Beberapa tugas tertentu Model memori jangka pendek By the least 1992 Dalam WD Dan Travis 2007 Mengubahkan suatu model Memori kerja Working memori Dari memori jangka pendek Yang terdiri Dari komponen yaitu Satu Putaran teknologis Ponegrikal Lop Yang berisi Penyimpanan Fenologis Dan proses Alkotororis Yang merupakan Komponen mengingat Informasi sebanyak Dapat Diulangi Dalam durasi terbatas Dua Alas Seketsa Visiovisial Atau Visiovisipiatal Escapade Yang memiliki Kemiripan Dengan putaran Fonologis Namun Berperan Dalam Mengandalkan Kinerja Visual Dan Spesial Yakni Yang Meliputi Tindakan Mengingat Bentuk Ukuran Atau Mengingati Kecepatan Arah Objek Yang bergerak Tiga Eklusif Sertar Sertar Eklusif Berperan Dalam Menentukan Informasi Yang harus Diberhatikan Diperbaikan Dan Atau Digabungkan Memori Jangka Panjang Turfing 1945 Dalam Travis 2007 Mengungkakan Tiga Jenis Memori Jangka Panjang Itu Satu Memori Prosedural Merupakan Memori Mengenai Cara Melakukan Sesuatu Seperti Mengetahui Cara Menyisir Rambut Menggunakan Pensel Menjahit Atau Berenang Dua Memori Semantik Merupakan Representrasi Internal Dari Dunia Sekitar Dan Tidak Bergantung Pada Berbagai Macam Konteks Memori Semantik Meliputi Fakta Peraturan Dan Konsep Unsur Unsur Yang Mendasari Pengatuan Umum Contoh Saat Seseorang Menjelaskan Konsep Kucing Berdasarkan Memori Semantik Dapat Jelaskan Kucing Sebagai Mamalia Mengil Yang Berbulu Makan Bergeran Tiga Memori Episodik Merupakan Representrasi Internal Dari Sebuah Peristiwa Yang Dialami Secara Langsung Contoh Saat Seseorang Mengat Kala Kucing Mengujudkan Di Tengah Malam Dengan Melompat Ke Keranjang Orang Tersebut Telah Memanggil Kembali Memori Episodik Sekian Video Dari Saya Saya Ucapkan Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Sampai 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 Sampai